Assalamualaikum guys kita jumpa di channel kami Atuk Alang di video kali ini kita membahas tentang alat keselamatan dan fungsinya di kapal guys ya dan sebelumnya kita lanjut aja guys ya disini ada dua barang alat keselamatan guys ya CO2 dan IABD guys ya sebelumnya kita lanjut aja guys ya ini barang CO2 guys ya ulat panjang guys fungsinya CO2 itu guys bila ada kebakaran dalam ruangan kebakaran kecil guys ya kita harus pakai CO2 guys ya sebelum kita pakai kita buka dulu guys kita bawa kemana arah kebakaran itu sebelumnya kita harus cek masa expire nya guys ya sebelum kita memakai ini mas expire nya 1 tahun sekali guys ya oke guys kita lanjut cara pemakiannya guys ini cek juga selangusnya guys ya cara pemakiannya ini ada kunci lock nya ini ada kunci lock nya guys ya kunci lock sebelum kita pakai kita tarik guys ya kalau udah tarik arahkan selang CO2 nya ke tempat kebakaran kecil tadi guys ya ke situ kita pencet ini guys ini mesti cek tiap bulan guys ya cek terus guys ini stiker nya guys yang kedua ini nama barangnya guys IABD guys ya emergency escape breathing defenses fungsinya bila ada asap tebal di dalam ruangan kapal anda kita terus pakai IABD supaya kita tidak semangkut tidak hidrasi mata dan batu di dalam ruangan kapal selalu ada IABD guys ya sebelum pakai kita must be cek juga guys masa servisnya bulan berapa guys ya cara pemakainya ini di macam kalung gini guys ya selang dan hosnya kita taruh di muka macam kita mau berenang itu guys ya nah itu sebelumnya kan ini stikernya guys ya dan ini mineral alarm dan stikernya fungsinya bila ada banyak asap tebal di dalam ruangan macam kamar mesin di kamar ada kebakaran general alarm ini berbunyi guys ya di setiap ruangan kamar dapur dan kamar dapur ada general alarm guys tanda emeritusi pengaruh dan ini tanda signal kalau di kapal bunker atau tanker kita harus tahu janda dari segi macam ini guys kayak white hot tunggu signal kayak gini kita minta start radius pumping kita harus minta turun red atau purpose nya pumping kita macam ini pumping red kita minta turun guys ya minta naik perbandingannya dengan ini dia minta turun dia minta naik kayak gini tak stop dengan kayak gini finish atau sudah selesai guys ya ini guys tanda-tanda pipeline di deck atau di luar sana guys ya nanti saya kasih tahu tandanya kargo warnanya orang guys kargo fan warnanya yellow red kuning merah stop red black fireman gray atau hijau air chrome pink atau guys ya bagi pemula ke laut harus tahu guys ya kita di dapur ini guys sama koki guys ya disini juga ada alat gas ini namanya macam foam guys ya fire next squisor guys ya fungsinya sama dengan co2 guys ya bila ada kebakaran di dapur guys ini harus pertama kali kita cek guys ya fungsinya sama guys ditarik ditipis guys ya ini stickernya guys dan satu lagi guys ini fire basket guys bila ada kebakaran kebakaran apa koki kebakaran ringan di dapur barangnya macam ini guys ini barangnya guys ya fire cat itu guys 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 ya dan ini ada juga alat yang deteksi asap guys kalau kita banyak asap banyak apa ini berbunyi guys ya dan setiap di dapal pastinya ada guys ya dan ini juga ada koki fire alarm bila ada ada kebakaran kita tinggis guys ya ini asap tebal kebakaran di dapur tau gimana tinggis yang semua orang kru kapal tau guys ya ini gambar-gambar garus safety guys ya sepatu bagai helmet dan bagai kecematra guys ya ini kapal-gambar nya guys ya kita kapal safety kayak gini guys tanda ini guys set untuk keluar guys ya di kamar guys ya nah ini sticker dan cara pemakaian jaket guys ya setiap kamar kita pasti ada jaket guys sebenarnya takut ada emergency kapal kebakar kapal kita pakai jacket orangnya macam ini guys ya orangnya macam ini guys guys ya cari cara pemakainya kita lakukan dulu jaket Hai tahu di cek Hai telah mengikat walau dekat bawah kepala di leher guys ya Hai terus dekat-dekat pinggang isya Hai bila kita ditengkar atau dibangkar di kamar nggak boleh merokok guys ya soalnya kalau kita merokok banyak asap disini Hai ada detektif Hai general alarm guys ya Indonesia kita sekian dulu guys ya kita lanjut berikutnya 2 tentang alat keselamatan di kabel untuk bangkar atau teker kesian oke guys